Keres untuk peperangan, ada kemungkinan keris untuk ageman, ageman itu biasa dipungsikan dan lebih mengkedepankan pada sisi keindahan fisik kerisnya, namun juga dunia ada keris-keris yang dinamakan keris pusaka, di mana yang lebih dikedepankan itu adalah kekuatan ataupun power yang ada di dalam keris itu sendiri. Kalau di Jawa, justru malah untuk menikmati keindahan sebuah keris itu harus dilihat, di mana sekarang yang sering menjadikan kenapa kemudian kita kehilangan ilmu perkerisan, karena kita sekarang lebih banyak percaya kepada goiknya, kita kurang mengkaji sisi fisiknya, itulah kepanjian bilang-bilang kita itu, kita hanya ditinggali peleniknya laluan Jawa bilang, akan tetapi ilmu metawudinya sudah banyak dimesapkan. Nah, itulah sebabnya kemudian seperti dalam tayangan di Jawa Tuhan tadi, diperparah dengan tayangan-tayangan dalam sinetron. Setiap kali bukun, misalnya, biar hidupannya masih ada keris. Padahal kerisnya yang keris itu pun orang-orang orang-orang kanuan, misalnya. Padahal, sebenarnya keris itu juga tergantung. Misalnya, seperti kita punya kendaraan, kendaraan cuma mau kita kendarai sesuai dengan hendak kita, mau kemudian kita obok-obok, kita cepelkan, kita apakan, kita modifikasi seperti apapun, itu adalah tergantung kepada sebuah keris. Nah, sementara kalau misalnya di Jawa sendiri, apakah hujan setelah keris itu terbunus, harus memakan beban sama sekali tidak. Karena fungsi keris juga sudah mengalami pergeseran. Kalau dulu, memang keris difungsikan sebagai senjata tikam, misalnya, dan sebagai senjata bunuh, misalnya. Namun sesuai dengan klasifikasinya, misalnya, tadi bisa hati-hati lihat di beberapa slide juga. Jadi memang ada beberapa keris khusus yang dimanfaatkan sebagai keris-keris persulitan. Dan itu secara logam juga berbeda. Misalnya, keris dengan keris-keris buatan dari untuk brojo bunuh, brojo winangun, dan meluhur-luhurnya ke atas. Barangkali kalau adik-adik nanti menemukan, teksternya cukup mudah. Terima kasih telah menonton!